Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa seorang penderita penyakit kronis di daerah seringkali terjanjal keterbatasan biaya untuk sembuh. Disinilah MNC Group hadir dengan kepedulian untuk menjalin kasih kepada warga yang membutuhkan pengobatan dengan segera. Manusia hanya bisa berencana, Tuhan juga lah yang memutuskan. Pepatah ini seolah menggambarkan apa yang tengah di alami Rianto, warga Jalan Sri Kandi, Kelurahan Pelombokan Panggung Kidul, Semarang. Sudah sejak tahun 2004, Rianto yang sehari-harinya bekerja sebagai buru kayu, menderita hernia. Dekat kesembuhannya lagi-lagi terganjal keterbatasan biaya. Nasib pria berusia 51 tahun itu berubah ketika dirinya mendapatkan bantuan operasi gratis dari MNC Peduli Yayasan Jalinan Kasih belum lama ini. Saya waktu itu baru pertama kali waktu jadi rumah sakit itu sudah tahun jadi dokter yang pertama kali nakani emas. Ini karena baru kecil sampai sekarang, sampai besar pun saya rasakan semakin besar-besar, tapi saya takut dibiayai biaya untuk rumah sakit itu terlalu mahal. Jadi karena saya sama sekali tidak pernah mengontrol ke apa keterapi sampai sekarang. Kami mewakili rumah sakit Lohgerjo bersama tim MNC Peduli Yayasan Jalinan Kasih melakukan home care atau pemeriksaan kepada Pak Rianto, pasien pasca operasi hernia. Rianto adalah satu dari ribuan penerima manfaat program bantuan secara gratis dari MNC Peduli Yayasan Jalinan Kasih. Tidak hanya hernia, sebagai bentuk kepedulian, MNC Peduli Yayasan Jalinan Kasih juga rutin memberikan bantuan operasi gratis bagi pasien katarak dan bibir sumbing. Tim Liputan MNC Media melaporkan.